Intro Oke guys, balik lagi di channel gue Chris Lugita, channel GASL guys Sekarang gue dapet react, eh dapet react, dapet request nih dari temen-temen juga ini dari Shiny ya, apa Shawol ya guys ya, nama fandom ya guys ya Waktu gue react Shiny ada beberapa request dari kolom komentar guys Dan ketemu ini link dapet dari temen-temen juga, ini judulnya Shiny Sings Kind On IU Palette, IU Palette, iya IU Palette guys ya Oke nih gue pintaan nih, karena warna vokalnya Shiny tuh lebih ke vokal menurut gue guys ya Vokal mereka emang ditonjolin, mereka emang pada emang berempat ini vokalis semua guys ya Jadi gue akan react nih secara general aja guys, karena gue bukan vokalis sekali lagi Jadi gue akan react sebisa gue mungkin guys ya Tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, cep lok Yes guys, belum kebuka guys, sebentar gue buka, ini kebiasaan gue nih, biasanya seharusnya gue udah siapin Nah ini dia, ini mereka lagi, kayaknya lagi live nih guys ya Soalnya gue liat ada live band disebelah kanan tuh guys, di layar Dan asumsi gue yang di cewek di tengah itu adalah IU guys ya Mungkin, gue karena belum pernah, tapi gue udah sering denger nama IU Tapi gue belum pernah nge-react IU itu siapa guys ya Jadi kita langsung nge-react aja guys, ini Shiny Sings Kind Let's go guys, cep lok Oke, sequencer sama piano ya North stage ya Eh, vokalnya kayak Oh nice, dia pake vokal harmonizer guys ya Itu dia ada kayak stormbox gitu, bisa Dia berupa wreck, jadi orang kontrol bisa dari belakang Jadi suaranya bisa seperti ini guys, langsung di pecah secara harmoni Cuma robotik banget kayak Tuh, keren sih Asik Jarang-jarang nih, begini Nice, suaranya keren Oh masih, masih pake ya, disini Gue pengen tau nih arah musiknya kemana-mana Seru sih guys, pake efek kayak gitu ya Oke, masuk sequencer Wow kan, vokalnya guys Stabil ya Tetep ada harmonizer di belakang Wow, suara Gila ya, masuk suara beratnya nih, keren guys Gue suka banget nih karakter berat Wow, nice Wow Ini gila nih suara yang ini juga Gue suka banget beratnya guys Wow, ini by the way temen-temen juga waktu itu Tulis di DM Instagram juga guys ya Ini juga Dia pemain film ternyata guys ya Main K-drama juga guys Wow, low-nya enak banget Oh my God Guys, gila Dia harmoni Suaranya tapi kayak harmonizer guys Jadi maksudnya kayak diproses sama robot Ini gila, keren gila Dia ngambilnya yang paling kanan guys Dia ngambil harmonisasinya tuh bagus banget Tuh, tight banget guys Lafal Wow, jempol Jempol, mereka emang vokalisnya gila sih Sangar Wow, rendahnya bagus Ih, keren nih Gila nih Balance-nya juga Mixing-nya juga enak guys Nih Nih Oh, nice Di reverse guys Jadi kayak delay gitu Suaranya jadi kayak ada Efek Ada excitement disitu Di part yang tadi Gue ulang lagi guys Ini keren sih Asli ini keren Nih Oh, nice Nice banget Wow Oh my god Empat-empatnya guys Gak ada yang jelek sama sekali guys Gila ya Oh, dan penjiwaannya mereka guys Ngebawain setiap liriknya Setiap frasenya itu gila sih Maksudnya jadi berasa setiap nadanya guys Oh, nice Tamin Wow Wow Oh, karakternya Yes Oh, transisinya Oh, guys Gila itu Gila ya Masing-masing punya karakter yang beda-beda guys Jadi gue bisa Identifikasi langsung Para masing-masing vokalis guys Beda karakter Tapi ngeblend gitu guys Oh Lihat guys Dari ekspresinya itu kelihatan banget nih guys Ini orang menjiwai banget Setiap kalimat Setiap kata-katanya nih guys Seperti gue berapa kali Gue udah bilang guys Maksudnya ini kan Kalau yang namanya nyanyi itu juga Membuat karakter Dia juga acting Sebenernya guys Dia harus Feel to it To the lyric Dan segala macem Pecak lagi Oh, nice Ini ayu guys ya Gue penasaran juga sih Dia juga penyanyi ya Soalnya kan Oh, temen lebih ambil suara beratnya ya Nice Itu blend Efeknya yang sik sih Dipake lagi Harmonizer lagi guys Oh, nice Unison Ini gue ngerasain Lebih nuansa Ada coldplay-nya guys Cuman Vokalnya Rasa shiny banget Asik sih Ya kan Kayak Coldplay yang magic guys Jadi lebih Musik-musiknya Lebih ambil suara Gitu guys Oh, nice Unisonnya bagus guys Wow Nice Baby Asik Oke Dan dia Notasinya guys Perfect banget guys Notasinya guys Biasanya suka ada yang miss Untuk ngambil dari nada tertentu Ke nada tertentu Ini dia pitch perfect juga nih Disini Tuh Oh, nice Kayak di melodine guys Ibaratnya guys Kayak di auto-tune Oke Nah, itu berasa micingnya guys Keliatan dia lebih jauh Dia oke juga Mereka bukan hanya sekedar punya suara bagus Tapi mereka juga punya teknik micingnya juga bagus guys Dia tau penempatannya harus di Dimana harus dijauhin micnya Balik lagi harmonizer Nice Gila mereka berkualitas guys Sebagai vokalis guys Gak bohong gue Oh, nice Oh, nice guys Guys Kalo misalnya gue Masuk ke rana Shiny guys Memang musicnya itu Dia lebih Lebih kebelakangin Ini mereka emang cenderung Udah pasti Nunjulin para vokal Kualitasnya mereka itu Lebih ke depan Gue salah satunya Kayak gue sempet denger Namanya Taemin Gue dijelaskan Gue pernah sering react Super M juga Satu-satunya tuh ada Onel guys ya O-N-1-W Sebutnya One-W Apa Onel Gue gak tau Sebutannya gimana Tapi yang pasti mereka ini Berempat nih guys Kualitas vokalnya bagus banget Dan temen-temen juga di Direct Message juga Bang kalo bisa nge-react juga Yang almarhum si Jonghyun nih guys ya Gue penasaran sih guys Kualitas vokal mereka tuh seperti apa Jadi waktu Jaman era-era tahun 2000 Berapa ya 2010 kata sekali guys Yang mereka ya Shiny Apa lebih di bawah lagi Lebih senior lagi guys Yang setau gue nih mereka kan lebih senior daripada si EXO Atau apalagi NCT Yang cenderung nih ya Mereka lebih baru kan guys ya Jadi kalo gue Gue tunggu guys Di kolom komentar Rekomendasi kalian tuh apaan lagi guys Yang lagu gue pecah secara vokal Walaupun secara instrumen Gue juga Dengan seneng hati gue akan nge-react guys Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share and comment this video Jangan lupa untuk pencet tombol Sebreak juga guys Biar gue lebih semangat lagi Thank you for watching Bye-bye Jangan lupa untuk pencet tombol